Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel KofiStory Behendi ya teman-teman semuanya kalau kalian ada yang follow Instagram gua beberapa hari yang lalu gue pernah upload foto di Instagram feed nah disitu gua fotonya adalah steamer tip karet steamer tip yang ada di mesin espresso rumahan gue itu rusak sobek yang gue bilang disitu sobek dan fotonya gue udah kasih tahu ya jadi steamer tipnya udah gue buka dan ada karetnya itu warna merah dan itu sobek keadaannya Nah gue juga bilang disitu di captionnya gue tulis bahwasannya gue akan coba bikin videonya untuk reparasinya jadi sedikit cerita aja sih sebenarnya awal-awal gue tahu itu rusak itu gue langsung hubungin si ininya pihak official store dari mesin Espresso yang gue beli ini kan gua mesinnya itu merek Verativero FCM 3601 nah gua kontaklah si PT Indotara memang kontaknya enggak resmi sih enggak lewat WhatsApp dan lain sebagainya tapi gua kontaknya lewat Tokopedia karena kemarin gue belinya disitu nah singkat cerita di responnya cepet banget cepet banget di responnya buat gua kasih pesan lalu dia bales tapi kalau menurut gua kurang ada solusi yang tepat nah disitu gua nggak dikasih tahu solusi gua tanya ini kira-kira bisa diganti nggak ada spare partnya enggak gitu kan maksud gua gua mau nanya dulu sebelum gua cari-cari ke tempat yang lain tapi dia balesnya itu kayak dilempar gitu loh oke tinggalin nomor telepon nanti atau WhatsApp nanti kita WhatsApp atau ke pihak marketing kita akan hubungin ke pihak bapak ke pihak gua maksudnya gua tunggu sampai sekarang juga nggak ada kontak karena aku padahal gua udah taruh nomor handphone gua dan juga nomor WhatsApp gue yang jelas nah singkat cerita gua daripada nunggu kelamaan dan nggak ada kabar daripada gua bingung daripada gua nggak bisa pakai lagi mesinnya lebih baik gua cari alternatif gua cari solusi akhirnya gua hunting untuk bisa dapet karet yang ukurannya sama kayak gitu pertama kali gua cari gua beli itu banyak yang salah dan akhirnya Alhamdulillah sekarang udah nemuin karet yang pas nah langsung aja kita ke mesinnya gua akan coba bongkar dan kita akan sama-sama lihat gua akan coba ganti karetnya tersebut langsung ya oke sekarang kita udah ke mesinnya nah sedikit tambahan lagi gua sih nggak ini nggak menyalahkan pihak PT dari Indotare ya mungkin gua juga sadar diri karena mesin gue ini harganya murah nggak puluhan juta jadi memang kurang-kurang apa ya kayak kurang diperhatikan mungkin kalau gua yakin sih kalau mesin ini harganya puluhan juta ketika kita kontak untuk official story dari mesin yang kita beli itu pasti responnya cepet banget gua yakin 100% karena ini ya kalian tahu lah harga ini mesinnya berapa jadi wajar kalau memang perlakuannya seperti itu oke no offense jangan ada yang tersinggung kita mendingan langsung bongkar mesinnya dan kita lihat sebelum itu gua akan coba copot ini water tanknya ini gua singkirin water tanknya sama dip traynya gua singkirin dulu nah ini kan ada sedikit air ya ada sedikit air disitu dulu jadi ini kita apa ya kayak ya supaya dia nggak terlalu apa ya airnya itu berantakan gitu berceceran gua akan coba puterin ini ya Bismillah Oke nah biar oke nah kira-kira teman-teman bisa lihat nggak atau atau gua gua deketin dulu ya kameranya nanti gua pindah ke situ lagi sekarang gua coba deketin jadi abis itu gua pindahin lagi situ ya coba kita deketin ya Nah itu kalau teman-teman lihat tuh karya tuh udah sobek kayak gitu tuh nih gua coba gerakin ya tuh Hai jadi itu udah sobek Nah itu yang akan kita ganti yang akan kita reparasi hari ini gua langsung coba bongkar ya gua balikin ke posisi semula Oke ya kameranya posisi segitu gua akan coba bongkar ya Nah gua gua kan nggak ada kunci pas ya nggak ada kunci untuk ukuran yang ini jadi gua mau nggak mau ya pakai tang pakai yang ada gitu tapi diusahakan supaya tidak apa ya bikin baret-baret di sekitaran bodi mesin dan juga di eh ininya apa dratnya ini supaya nggak rusak Bismillah Oke pelan-pelan-pelan nah sampai udah kira-kira bisa diputer ya udah diputer aja oke gua singkirin dulu sedikit nah ini juga hati-hati ya Nah ini gua nih nih nanti gua unjukin partnya ada apa aja gua tunjukin ada part apa aja nih ini ini bahaya banget nih kalau yang ini nih ini bagian yang kecil ini jangan sampai hilang nih ini bahaya banget sama ini per jadi dua bagian itu jangan sampai udah hilang ya ini dilihatin bener dijaga bener ini gua pisahin dulu gua taruh di sini nah ini masih dibuka lagi nih masih masih kita harus buka lagi nih nah ini nih yang rusak ada di dalam sini Hai nah ada di dalam sini yang rusak kelihatan nggak sih itu ya Nah kita akan bongkar ini dulu nah ini disini ada kayak apa ya ya pokoknya ini kita bongkar lah nih yang ini di ujungnya ini kita bongkar nih lihat ya tuh ini penahan ya tuh ini kita bongkar tapi ini juga jangan sampai hilang di hati-hati banget ya dijaga banget gue satuin dulu nah ini nih gua udah lepas ini karet itu nanti ada di sini karet itu ada di dalam sini nih yang mau kita ganti karetnya di sini langsung kita copot dan nanti gua akan kasih shot close up nya untuk perbandingan karet yang rusak dan tidak ini gua gaser sedikit deh biar enak nanti close up nya nih ya partnya gua taruh di sini nih 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 Nanti gua kasih close up nya sebentar nih karet cadangannya sementara itu gua akan coba bongkar yang di dalam sini gua akan coba copot karetnya yang ada di sini nih Bismillah hati-hati juga nih Hai karena nanti takutnya ngerusak drat gitu kan Oke nah Oke ini gua taruh ya sekarang gua kasih shot close up ini dia partnya nah ini karet Hai ini yang mesti diganti karena ini udah sobek tuh dan ini adalah cadangannya memang nggak mirip banget ya gua bener-bener sulit nyarinya yang mendekati tuh yang kayak gini cuman gua rasa ini juga udah bisa kok yakin gua nah part yang perlu diperhatikan tuh yang ini nih ini jangan sampai hilang hati-hati karena kecil nah udah ya itu shot close up nya jadi gua akan coba pasang sekarang Hai Bismillah ya gua gua akan coba pasang ini ini kita masukin dulu ke dalam Bismillah pelan-pelan ya nah masuk sampai ke dalam cuman ini hati-hati ya karena ini baru takutnya sobek kan ini lumayan loh harganya Hai jadi kita sampai masukin ke ujung sampai mentok Aduh Hai hati-hati juga jangan sampai ngerusak geratnya masuk 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 masukin ya pakai ini Bismillah masuk masuk kau masuk 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 sampai bener-bener dia masuk Hai nah ini udah mulai masuk dia Alhamdulillah Hai semua masih kurang hai 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 Sudah belum sih? Coba. Memang butuh perjuangan ya, masukin kayak gini. Tidak mudah, teman-teman. Nah, ini udah masuk kayak kelihatan enggak sih? Yang baru ini udah masuk, nih yang baru. Ini yang baru udah masuk ke dalam ya. Tuh, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Yang baru udah masuk. Udah masuk ke dalam. Sisanya PR-nya nih, masukin ini nih. Masukin besinya ini ke dalam. Bismillah. Oke. Kita masukin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Langsung masuk. Pas. Pas banget, nih. Enak kayak baru lagi, tuh. Tuh, ya. Kelihatan enggak sih? Gue akan pasang lagi ini ke mesinnya. Teman-teman, jangan salah ya. Jangan sampai bisa bongkar, enggak bisa masang, gitu. Itu bahaya banget. Jadi, kita harus perhatikan banget apa yang... Gimana posisinya dari awal, gitu. Ini kita pasang balik. Si penutupnya ini, pengaitnya. Penahannya ini. Sampai kenceng. Oke, cukup. Habis itu, ini dimasukin ke sini, tuh. Wah, karet baru. Nah, ini masuk ke sini. Oke, mantap. Nah, ini sudah masuk ke sini, ya. Tuh, karetnya baru, tuh. Kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak sih? Ini karetnya baru, nih, di sini. Enggak terlalu kelihatan, ya. Pokoknya di dalam sini karetnya udah baru aja. Nah, terus. Pernya, kita masukin. Bismillah. Nah, sudah per masukin. Ini kita masukin ke sini. Gue geser dulu, biar kalian agak kelihatan. Setelah sudah, kita masukin lagi. Ininya ke sini. Tapi, hati-hati. Supaya ini terpasangnya sempurna. Agak ditekan, karena dia ada pere di dalam. Bismillah. Kurang tepat. Kalau pas, tuh enak, dia muternya nanti. Masih belum. Jadi, karena dia ada karetnya, kita harus nekannya sama. Baru kita putar posisinya. Supaya dratnya, tuh, dapatnya pas. Belum. Bismillah. PR juga ya ganti mesin kayak gini, ya. Gak apa-apa. Belajar. Biar gak manja. Bismillah. Oke. Nah, ini pas. Nah, kalau udah pas, tuh muternya enak. Tuh. Nah, kita pastikan ini kenceng. Kenapa? Supaya gak bocor airnya. Oke. Ini udah kenceng. Dan, enak banget, coy. Ini baru. Nah, gue akan kasih close-up lagi. Dari awal tadi itu. Yang ini setelah kita ganti. Gimana keadaannya. Dan, ini karet yang bekasnya. Nah. Itu ya, setelah diganti, nih. Tuh, setelah diganti. Yang sobek udah gak ada. Yang sobek ini. Nih, yang sobek, nih. Yang sobek ini, teman-teman. Nah, kita abis ganti part yang ini, nih, sobek. Tuh, kelihatan gak? Gue gak ada lanza makro, ya. Segini kelihatan lah, ya. Ini, ini. Nih, nih. Yang ini, nih. Tuh, karetnya. Kita udah ganti, tuh. Ini yang sobek. Oke. Nah. Oke ya, mantap ya. Set. Mesinnya udah bisa dipakai. Normal lagi. Alhamdulillah. Oke, kalau sini gini aja ya. Ini gue puter dulu. Gue balikin. Sekian video yang gue bisa bagikan untuk hari ini. Kalau kalian juga ada kendala dan masalah yang sama dengan yang gue alamiin yang gue rasain. Karet sealnya udah rusak. Ataupun mau punya cadangan. Karena setau gue, gue udah cari-cari. Itu di marketplace belum ada yang memang untuk Verity Ferro FCM3601 atau sejenisnya. Jadi, kalau yang gue tau adalah, mesin yang kayak gue ini, itu gak hanya Verity Ferro yang punya. Jadi, dia ada merek Mayaka, dia ada merek Gemila, dan lain sebagainya. Jadi, selama itu ukurannya sama, steam tipnya sama, setau gue itu masih bisa dipakai. Nah, nanti gue coba taruh linknya di deskripsi. Kalian juga bisa beli. Kalau kalian mau stock atau memang punya kendala yang sama dengan gue dan mau ganti sendiri, silahkan. Kalian tinggal klik aja. Langsung diarahkan untuk purchase. Sekian video yang bisa gue bagikan untuk hari ini. Semoga membantu. Semoga bermanfaat. Tetap, jika kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, video yang gue bikin, silahkan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya. Supaya gue juga lebih semangat untuk update video-video dan jangan lupa untuk like. Jika ada pertanyaan, kritik, saran untuk gue, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap, jangan lupa copy.